iya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ditambah campur jangan lupa apanya tok toknya iya 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 oke kopek lagi bersama saya ditambah campur eh PCD konten hari ini menyambung konten yang tadi untuk kali ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke Tegyal Bolo ini udah sampai di Ajibarang eh mohon maaf ini saya on cam di Ajibarang soalnya tadi pas perjalanan itu hujan lor jadi nggak mungkin untuk action camnya itu dibuat untuk konten pada saat hujan-hujanan ya soalnya resiko kemasukan air itu sangat tinggi ya karena ini untuk GoPro Hero 7 ini pakai adapter mic dan untuk tutup tutup adapter yang di kameranya itu tak copot jadi resiko kemasukan air itu sangat tinggi jadi ini Alhamdulillah di Ajibarang untuk Ajibarang ya itu ya udah sampai di Ajibarang untuk cuacanya Alhamdulillah udah mulai cerah ini di sini saya juga nggak sendirian di sini ada Mas Welan sama Mas Wawan di belakang ini ini walaupun pakai pecaik pakwarda másydis Aduh belakang tadi Sudah mengotar Mas Yudhes kemana ya Mas Yudhes gak bisa berangkat dikarenakan untuk CBnya Masahh sadar yang biasa buat bonsungan itu sedang dilakukan reparasi bukan reparasi ya sekedar kakinya itu sedang benerin lor jadi untuk acara tegel kali ini temen-temen dari cdw geng, mas nanda, mas jodes, mas eil enggak ada yang bisa ikut wah cok ini penguasa jalan cok ngapa, ngapa ambulan kek enggak usah dikawal ya enggak usah saat-saat ngawal ambulan selain petugas yang berwenang lho bahwa ini kok jadi ugal-ugalan banget di jalan gitu loh tapi ada mas pelan bawa tinker barokalur ini sengaja kita otw nya itu agak siang apa? apa nek? bosan orang anak gas banget langsung ya soalnya ini kita otw nya paling terakhiran ya, terakhiran sendiri acaranya itu malem bol acaranya itu malem jadi nek tak pikir-pikir nek otw nya kegasikan itu disana nanti gabut ya gabut? ya jadi ini tadi saya otw dari rumah itu sekitaran jam berapa tadi ya? jam jam 1 lah jam 1 setengah 2 tadi start dari rumah bol sama mas velan juga dan sayang sekali pas tadi berangkat itu tidak bisa on cam dari rumah dikarenakan hujan ya untuk hari ini cuaca agak kurang berjabat emang dari pagi sampai jam berapa tadi sekitar jam 11an itu hujan bol hujan ya tapi alhamdulillah abis duhur kesini dikasih cuaca cerah ya tetap bersyukur jadi saya itu sama temen-temen ini otw kok untuk tegal itu tidak kehujanan ya walaupun tadi sempat kehujanan tapi gak apa-apa hehehe ada bocil bol bocilmu semangatku ya wuhuh ini kayaknya untuk acara disana udah mulai ya karena nek tak liat di randon itu jam 8 udah mulai landing yang ikut kontes itu udah pada landing jam 8 jam 9 terus untuk sesi hiburannya tuh dimulai jam berapa yuk jam 8 kayaknya untuk abaraklah naik panggung itu juga jam 9 bol jadi kita akalin aja untuk otw ini kali ini eh tak bikin agak selauh agak kesiangan dikit ya terakhiran bol terakhiran gak apa-apa apa gak lo sendak rewel iya oke eh untuk di apa yuk nanti kita ngeres di tempatnya mas Reza di brebes lor bumi ayu brebes tadi udah di Sherlock sama mas Reza eh jadi mas Reza itu temennya mas Nanda yang dulu jadi apa yuk penunjuk arah pas ke Solo pas ke Solo itu dulu saya ditunjukin arahnya sama mas Reza dan temannya pas saya bonsengkan sama mas Nanda bol nanti kita ngeres di sana dulu berangkat bareng sama temen-temennya mas Reza bol ya oke ya oke kenang apa ke botak kenang apa kenang apa ya oke ini kita on cam kan dulu seperti biasa nanti kita on cam kan lagi naik hampir sampai di tempatnya mas Reza bol karena tau perjalanan kali ini agak lumayan jauh ya sekitar 2,5 jam perjalanan menuju kota Tegel ya agak jauh emang naik dari tempat saya bol tapi panggak los insya Allah di setiap ada acara-acara ya yang penting masih terjangkau maksudnya kita pergi nggak sampai nginep gitu loh pergi nggak sampai nginep insya Allah tak datangin loh ya oke ini kita on cam kan dulu nanti kita on cam kan lagi ini udah hampir sampai lokasi bol pokoknya tonton terus video ini dari awal sampai akhir dan ikuti terus keseruannya bol agak macet bol ini bol ada apa ini yoh soalnya tadi tak lewatkan ee Purwokerto Ajibarang Bumiayu tidak lewat Bumbut Sari ya karena tadi saya udah WNan sama mas Reza nanti bakal ngeras disana bol waduh ini tanjaan yoh banyak truk-truk yang nggak kuat bol makannya macet bahkan go lewat kiri ya sobie bisa bol yu 에� yu 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 yo macet ini kita kejar mas Relang bol macetnya panjang bol gara-gara truk pasir nggak kuat a stabilized tadi nek lewat sini tuh jalannya udah enak ya via Purwokerto Haji Barang Bumiayu itu udah sur lur jalannya ya enak ini pemandangannya juga lumayan ya ini mudah-mudahan aja jangan saya belum beli mantel oleh mantelnya kemarin yang tak bawa ke acara CB Boncornegara itu pas tak bawa pulang ternyata robek lur nggak bisa dipakai lagi celananya yuk Mayu ada rombongan juga yang baru berangkat Alhamdulillah Barang Mayu Bal jadi walaupun dari rumah tadi on TV nya enggak terlalu banyak orang tapi jangan khawatir nanti di jalan itu kita ketemu sama temen-temen ah Kasballah langsung gas aja kali udah ditunggu sama Mas Reza juga ya nanti temen-temen belakang suruh ngintil aja wawancok jalannya abis ujan pemandangannya bol wujh sikat masuk masuk Pak Eko hahaha enaknya Nek dateng ke acara yuk tetep eh pada saat readingnya bol yang sering di kangeni sama semua breakers yuk hehehehe readingnya itu yang bikin kangen bol boneh nyabrang itu waruh mak kemak bol maksudnya nyabrang ya nunggu sepi gitu loh wadah temen-temen lagi bol di depan bol kita kejar Mas Relan di depan oke perbatasan bumi ayu eh bukan bumi ayu ah dibarang berbas wah cokok misalnya nih berasa oke asiknya emang pasti jalannya kayak gini lor ngibrit banget kayak jauh ngeblek ngising Mas Relan ga nih ngontor hahahaha waduh nah jalannya enak corcoran semuanya udah ga ada jalan rusak disini tadi sempet ngontak Mas Karen juga kayaknya ODW jam 12 udah mada berangkat ya ini saya tak nyusul aja bol kalau terkiri-kirian ini udah sampai di bumi ayu ya bentar lagi kita akan naik kok naik 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 ke puncak gunung bol hahahaha jadi keinget pas perjalanan mau ke Cikarang dulu ya tahun 2000 berapa itu lupa itu saya bol sekitar tahun 2020 kayaknya sayaPTW ke Cikarang ya melewatiin sini jalan ini bol cook jalannya bol cook mata nih woi woi cuma disini harus hati-hati juga harus hati-hati yang lewat jalur ini truk-truk besar lor kadang ada yang remnya blong koplingnya gosong nah ini ada titik penyelamat kalian bisa labasin kesana remnya blong nanti di pertelan depan ambil kanan ke arah rumahnya mas Riza ya baru 1 jam perjalanan lor belum sampai sih belum sampai 1 jam paling baru 45 menit perjalanan dari rumah saya tadi oke ini udah sampai di perempatan di perempatan apa ini namanya terus terminal bumi ayo bol untuk acara kali ini kayak eh ada barangan acara juga anak-anak air hacking sama apa yuk PCIk apa yuk tadi banyak banget rombongan air hacking dan PCIk bol ke arah ngetan ya oh di Jogja kalau nggak salah di Jogja itu ada acara air hacking lor kalau nggak salah lor ya emang untuk akhir tahun ini acara motor itu lagi banyak banget temen-temen yang pada rindu reading dan rindu touring ya ini salah satu cara mau ngobatinya lor tancap gas terus bol tancap gas terus bol mas velen nyalip dari kiri saya nyalip dari kanan lumayan jauh juga bol mas wawan mana ini mas wawan nggak kelihatan oh udah ada di belakang gol mas wawan bawa metik takutnya mbok nggak bisa ngejar lewat lewat bawah jembatan lewat bawah jembatan Mas Pahilang itu paling ngapal lewat sini perantau udah PP Cikarang Banjar Cikarang Banjar sering itu jadi untuk jalan menuju ke Tegal Mas Pahilang pasti udah tau asfalnya licin eh bukan asfal coranya licin bol pakai bahan murah takut kepleset sini habis hujan kayak yuk kanan yuk kanan yuk rata-rata yang lewat sini tuh bis-bis gede lor yuk salib mas terus sos pancel terus terus yuk terus ayu vel gas vel tancap vel gas vel disini ini saya tak lihat map ee mas Reza ya dari sini 7 menit lagi ngikutin jalan aja bol cok matanya tak kira wong ini untuk sepeda motor saya enggak ada tripote enggak ada tempat untuk HP ya Oh masih ngikutin jalan jalan selalu aja biar nanti enggak kelapas bol tikungannya ini tikungan mesra ini bol bahwa naik motor nggak ngopling susah eh bentar lagi samping ambil kiri polo oke tinggal lurus nanti sampai di tempatnya Mas Riza salib saja truknya ngelilipi soalnya ngelilipi motor lor oke ini tak telepon Mas Riza dulu halo mas oke enggak ngerti ke oke balik maning berarti ya oke siap ditunggu nanti nunggu Mas Riza dulu bol nunggu dijemput bawa CB merah ya mas Riza ya sekalian balik bol labas soalnya tadi susah ya saya pegang map sambil apa? iya, liatnya amlang biasa lah tuh, udah dijemput sama mas resable oh iya, lumayan jauh ini keboblasannya ya soalnya tadi otw eh, megang map ya, susah gak ngopling ya, gak bisa pegang ngopling wah, jauh bol kelabasannya jauh ini tapi gak apa-apa, udah ketemu sama mas Reza ke rumahnya dulu, nanti kita berangkat bareng-bareng bol oh, ambilnya kiri pantas oh, gangnya pantas, gak kelihatan bol gang kecil gang kecil soalnya apa mas? iya wah, ngeri jalannya ke tempatnya mas Reza, ngeri ini rumahnya benar-benar privat dan tersembunyi alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim nah, itu pria mobil laporan oke, kita ngademin mesin dulu sambil yang ngopi-ngopi dulu istirahat sebentar bol oke, ini kita mau melanjutkan perjalanan lagi didampingi sama mas Reza, nanti yang tau jalan bol Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim udah gerimis juga ini semoga untuk ujahnya tidak terlalu deras misalnya saya gak punya mantel tasnya mundur bol jaringnya kurang tebal kita pejar mas Reza agak gerimis, tapi gak apa-apa semoga nanti gak hujan itu naik arah ngulun terpantau kelihatan awan terbuka ya kayak-kayaknya gak hujan bol semoga saja gak hujan soalnya saya gak punya mantel dari dulu itu ya terakhir yang kemarin itu bol rusak bol businya kaya-kayak nih mau mati tuh punya nih mas Reza jaringnya kurang kenceng ini ini mohon maaf nek di lensa kamera ada airnya ya ya soalnya agak gerimis tanggal los mbak nonton aduh itu kok ada yang arah balik ya belum sampai acara pada balik gimana tuh matanya tikungnya tikungannya terlalu tajam bol wah ini bahaya nih tas ini bisa jatuh ini soalnya jaringnya gak kenceng nanti tak dadanya aja di pom oke dari jauh kelihatan rata tapi temen-temen yang udah pada mebel pulang juga banyak bol tasnya ini membahayakan sekali di belakang bol jaringnya orang kenceng ada mas-masi bih sendirian ini mas agak hujan ini dia flyover kedua polo wuhuu jalur cepat jalannya itu dari kejauhan emang tampak rata cuma setelah kita melaluinya itu bergelombang bol gak terus jalannya jantok nih jalannya jantok nih gas lagi u oke di depan ini ada rohbongan lagi bol kita sampai ya selamat menikmati sistem pengreman harus sehat ya naik acara luar kota aja gini bol soalnya kita nggak tahu kapan posisi harus ngeremen dada jadi posisi pengreman itu harus benar-benar sehat bol saya paling suka naik otw gas-gasan sambil gas-gasan naik gini bol oke mampir pom dulu kita benerin tas ya soalnya tasnya ini bahaya keranjangnya nggak kenceng bol eh pokoknya keranjang talinya nggak kenceng ini jaringnya tali jaring kita benerin jaring dulu motornya melaku jaringnya nggak lepas aja nggak gendong lagi aja bol orang kenceng apa buat variasi biar kelihatan habis pergi jauh ya ini aslinya cuma buat buat wadah mantel bol oke kota tegal bol udah sampai di kota tegal lanjut gas lagi sebenernya tidak terlalu jauh ya sebenernya itu tidak terlalu jauh nek kita udah melaluinya nek kita belum pernah melaluinya masih rasanya itu jauh ya tapi setelah kita lalui itu masih nggak kerasa jauhnya bol soalnya seneng ini pergi-pergi jauh kan naik gini bol wu Wuhuu ada gunung klamat bol wu Wuhuu W howe W harini wu Wvoll who wcu wujono bol panggang lost Gas aja Ujane Jangan ujane dulu Rombongan saya belum sampai acara Ya Allah Gak bakul mantel baik jarek Gak bakul mantel Mantel plastik Kok gak mantel bok Jembo baik Ketak tuku Wah kotor banget bol Kita cari mantel dulu ya Seolah risiko Cari mantel dulu Mantel biasanya ada di alfamart Mantel mantel daruratan bol Cuma nek Mantel mantel kayak gini Kita buat Reading biasanya langsung sobek Tapi ya semoga aja Gak sobek ini warna apa Kita lihat warnanya juga Ini warna transparan bol Ini aja ya Oke tinggal dibayar bol Ini mbak Oh iya siap Tuh temen-temen lagi pada pake mantel bol Saya tak beli mantel dulu Soalnya mantel yang kemarin itu sobek Iya oke Oke Udah agak basah ini Celananya Gak usah mbak Langsung tak pake Makasih ya Timbangannya ke basbol Gue pengen tekan ngana ya sobek ya Pake mantel dulu Cari aman bol Soalnya mas velan gak bawa sempak itu Nak nyong sih itu gak bawa sempak mas Dia gak bawa sempak ya aman Beri mas Kang di Oh kang anak Jam dulu Kayak dikaryan lah Karungan teniabah lala Hah Sebeli lupa 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 mantel ya Halo Gak mantel lo rawadak Gak apa tunggu Apa nek Cinggir eh Satu seibu mas Loh Timbang Timbangannya orang mantelan Ini mantel-mantel Daluratannya gini emang Nek disuruh bertahan lama itu gak bisa Joges 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 Tolong Vell Apa Ya Iya iya kena ngobadus weh joknya jauh dari jalanin yuk yang dapat kena motor oke udah pada pake mantel kita langsung lanjut aja bol seolahe kik esya dorasi? sangat jamaning manut lah hehehe 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 yo visk lanjut guys lanjut bok jurengan aku ngana oke siatak lanjut ya apa apa kaya lebok ngana kek ngel ngeli iya bro iya mas iya lo polo ini kita udah sampe dimana ini udah ditegal bol tadi mohon maaf gak on game ya karena ush jalannya blue road pole plus ulcer bol hehehe anabok kotor banget bol ini untuk kaca helm saya saja eee sampe gak bisa buat ngeliat jalan bol seolahe jalannya bener-bener oishish ekstrim bol sangat ekstrim jalan menuju ke kota tegal tadi ada jalan rusaknya nyaris saja terpleset tapi alhamdulillah aman dan banyak deg-deganya ini bol untuk perjalanan sampai larut malam seperti ini panggang los eee yang sangat disayangkan itu posisi ini hujan bol jadinya tidak leluasa untuk nguntin gitu ya dari depan itu nyiprat-nyiprat bol slep bornya bol waduh slep bornya itu nyiprat-nyiprat jangan berkendara di belakang CB apalagi kalau hujan bol tak jamin kotor muka kalian oke setelah kan kan bisa selawi nah ini udah sampai di selawi bol lihatlah petarung bro hehehe 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 alhamdulillah wonggog wonggog hehehe jangan jangan perjalanan pulang masih jauh sepanjang negara masih jauh ya jadi gaselaw aja jangan di belakang motor CB nyiprat tuh disampingnya mas risa aja soalnya di belakangnya wah ames bol motor semuanya bol masih berlanjut perjalanan ke kota tegal full glue perut loko e full kotor full lemah lor kayaknya masih agak jauh bol lo lo nyubo gak liat ada tanggul hampir saja terpleset ini udah sampai di komplek batalion ini kayaknya bol tanggulnya yuk gak keliatan bol udah udah hampir sampai sampe ini besok tak cuci sistem aja saya suruh nyuci sendiri nih gak sanggup bol kotornya yuk kotor banget ini Ini udah sampai di Tegal Untuk lokasi acaranya Belum tau ini dimana bol Kita ngikutin Mas Reza aja Ambil kiri Bolo Udah sampai Hujan-hujan Pak gak los Apa itu Parkirnya pentuk Parkirnya pentuk Parkirnya bau bayar apa apa Gleit madang sit bayar lah Gleit madang sit Gleit madang Parkiran pun gak kuat nantung Gleit madang Parkirnya full bol Kita cari makan dulu Full banget bol Full banget yoh Kita cari tempat makan dulu Sampai pada di jalan-jalan Ini gini yoh Gak kuat nantung Manut Apa pak Alhamdulillah udah sampai Di lokasi bol Cuma ini kita keliling dulu Cari makan ya Soalnya Weteng ini Wah udah kemruyuk Pol Sampai suren bol Alhamdulillah Tidak terjadi kendala Suatu apapun Dari rumah Dan sampai lokasi Dengan selamat Alhamdulillah bol Panggah bersyukur Cari makan dulu Apa? Oh jadi disini tuh wilayah rumah-rumah tentara ya Rumah dinas Rame pol Full pokok e Full senyum bol Tadi sampai Gak boleh masuk ya Gak boleh masuk ke acaranya Soalnya parkirannya itu penuh Sampai gak kuat nampung parkiran motor bol Ngeri bol Dimana aja Yang namanya acara CB itu gak pernah Gak pernah sepi bol Wah ternyata luas bol Oke kita istirahat dulu disini bol Sambil ngademin mesin Orang wujud motor ya Ken? Mujudnya kan ini baju motor banget Iya Uluh Gede ngayang Hehehe Beri mas perasaannya mas Ya tapi gak apa-apa Ini udah sampai di tempat makan Kita makan dulu bareng sama temen-temen bol Oke bol Lanjut bol Eee Kita cari sendal dulu ya Karena sepatu saya itu basah Biar gak nyekir-nyekir banget Kita cariin sendal jepit dulu bol Sama ngecek bensin bentar Masih ada aman Warung ya mas Warung Iya Oh iya siap Iya Yuk tari sendal dulu bol So sendal-sendalnya Sendal jepit yuk Gak apa-apa Panggang los Soalnya ini Maksu pake sepatu Tetep pake sepatu tuh Nanti sikilnya bongko lor Cari warung dulu Cari sendal Nanti sikilnya bongko lor Cari warung dulu Cari jalannya dulu Cari jalannya dulu Ini masuknya lewat mana yuk Cari sendal dulu bol Mas Enten sendal jepit Oke Ukuran song Siuk nomor sepuluh rana mas Oh gari kita ke Tuh Cilik Indomar baik di Cari Oh iya kaya Di warung seberang ada bol Naik lagi dicari kayak gitu Susah Wah ini banyak bol Sendal tombol Bok sandal Duh kok berdu lorohnya bu Pintan Sebelas Ini nge bu Wah punya sendal Bolo Jadi kita gak nyeker Sendal swalu panggah los Berangkat pake sepatu Oh gih Matenawan Ini kok teh pintanan Teh Teh pucuk Kita beli minum bol Gih Cuman Waduh Grimis ini Peh Peh yuk Udah Kehujanan di jalan Ini Grimis lagi bol Emang cuaca itu gak bisa Ditebak Bolo Oke Disini udah Mulai banyak motor-motor CV berkeliaran Bolo CV helikopter CV Ada yang 2 silinder Bol Di depan Bol Jangan hujan dulu Ya Allah Ya Allah Ini lagi ada acara Hujan itu kan Yoh Gimana Ayo 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 Aku gak punya Traxvan Bol Gak bisa Traxvan Bisa name Belajar tipis Oke Tunggu Kumbung Tunggu Tunggu Tungguan cccccc yoo masuk kita bareng-bareng memasuki acaranya bol gremis ya ini posisi gremis bol nek gremis kayak gini tau gak papa yang penting jangan hujan bol naik hujan ya belas nanti gak bisa masuk ke acaranya yo masuk-masuk-masuk-masuk-masuk rame bol acara CB gak pernah sepi bosku jelas rame jelas macet yo mas monggo monggo kita ngikut mas Reza aja ya mau masuk lewat mana mana yang penting bisa masuk ke acaranya lewat pintu sini udah nggak bisa bolong parkirannya penuh dalam yo masuk-masuk go mas hahaha yo siap pelan-pelan aja yang penting bisa masuk bol jangan sampai ketinggalan jejak selamat datang biker CB indonesia yoo orang sabar mabur orang sabar mabur hehehe slow aja bawa tangannya eh bawa kaki ini nggak lo kenal kot bol ayo mas yeh ngikut mas Reza aja ngikut mas Reza aja slow sambil nyari parkiran bol tangannya aman hehehe prame nepal full macet bol emang acaranya disini tuh labuhnya wengi yang penting jangan belayar belayar wah ini koplingnya pedot ini koplingnya mau pedot halo tempe baik tak ngeliat parkiran disit ya tak ngeliat parkiran ok siap kabel koplingnya mau pedot iya kabel koplingnya kayak ada pedot loh iya kabel koplingnya pokok sepatu ichan barang jumlah bos wih melaku melaku leboknya bro wih wih sandari udang kok sehat bro manggat long pira ini udah sampai di lokasi acara nanti kita masuk bareng-bareng sama temen-temen kesana motornya tinggal disini aja bismillahirrahmanirrahim